Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono mendengar kabar bakal Cawapres pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya, Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar lebih dulu sebelum resmi menjadi Cawapres Prabowo, saya mendengar ada komitmen bahwa swap untuk Cawapres Kim, Koalisi Indonesia Maju, dari Partai Golkar, kalaupun bukan dari Golkar, akan digolkarkan, dulu, kata Agung dalam keterangannya, Selasa, 17 Oktober 2023, Agung. Memberi sinyal jika sosok itu bisa gabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Ampi, bisa melalui Ampi atau Ormas Hasta Karya lainnya, ujarnya. Dia juga membuka suara terkait kabar putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Gibran Raka Buming Raka gabung ke Golkar, Gibran diisukan akan bergabung Golkar terlebih dahulu baru dideklarasikan menjadi Cawapres Prabowo, pada prinsipnya kami welcome, kita akan sambut dengan baik jika Gibran ingin gabung, ucap Agung, Agung mengatakan, sebagai partai tengah. Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda, apalagi, kata dia, Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Identitas Golkar adalah karya dan kekaryaan untuk masyarakat, sehingga ada kontribusi nyata dari setiap pemerintahan, tuturnya, dengan posisinya sebagai wali kota Solo saat ini. Tentunya kehadiran Gibran akan menunjukkan jati diri Golkar sebagai partai yang fokus pada kerja nyata para kadernya sebagai pemimpin bangsa, sambung Agung. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!